gue baru muter-muter kan rumah dia ya dari tadi pendopo masuk sini ini barang-barang sih mahal serius mahal dan nggak orang nggak bisa ngargain semua orang nggak bisa nggak semua orang bisa ngargain gua pun comot sini sini ini nggak tayang ini kalau yang tadi disana jangan tadi saya disana di jebak tiba-tiba pembicaraan bapak ini bahaya bahaya bapak ini ngomongnya kalau pembicaraan om jadi tobing tentang artis yang tidak tahu diri silahkan yang pasti bukan saya oh iya iya kalau itu saya ngomong-ngomong namanya kan iya namanya tahun 80-an naik motor tapi lupa diri perempuan ini siapa dan lu kalau mati lu kalau mati di kemaranya ini dia punya baju popasus atas nama amat dan asli otentik dari popasusnya tapi tetap masuk penjara tidak ada hubungannya tidak ada hubungan perutama saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep pada jokowi terutama tentang pluralisme itu waktu masih ribut soal bikin papers yang apa namanya itu nawacita segala macam itu jadi saya membantu apakah saya mengkritik PDIP empat tahun saya mengajar di megawati institut tentang pikiran bangsa diproklamasi Anda mungkin nggak pernah ngajar disitu saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP megawati institut tentang pokok-pokok pikiran negeri jadi saya memang dosen saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak di gaji tuh saya nggak musuh negara saya mengajar di lemhanas saya pernah kasih kuliah di lemhanas saya pernah kasih kuliah di ses sekolah pimpinan tinggi polri saya pernah kasih kuliah di sesko TNI di Bandung saya nggak musuh negara saya menyumpulkan hahaha makanya kan ada di YouTube rumahnya yaudah di atas di studio ini besi nih ada yang mau foto sama Om Deddy nggak? nggak ada yaudah gue baru muter-muterkan rumah dia ya dari tadi pendopo masuk sini ini barang-barang sih mahal serius mahal dan orang nggak bisa ngargain semua orang nggak bisa nggak semua orang bisa ngargain gue pun coba sini sini ini nggak tayang ini kalau yang tadi disana jangan tayang maaf tadi saya disana di jebak maaf tiba-tiba pembicaraan Bapak ini bahaya bahaya Bapak ini ngomongnya kalau pembicaraan Om Deddy Tobing tentang artis yang tidak tahu diri silahkan tayang namanya kan tahun 80-an naik motor tapi lupa diri perempuan inisial dan lu kalau mati ini kemana lu kalau mati ini kemana ini ya kan anak gua lah nggak mungkin anak lu bisa menghargai ini seperti lu menghargai ini nggak bisa nggak mungkin aku aja itu aku aja mengerti ginian tuh di usia 40 tahun saya nggak lu gua di usia 20-30 masih bego bro meskipun ini gua bangun tahun 2005 umur gua 30 eh 24 32 tahun gua bangun ini umur 32 yang pada saat kontrakan kurang 2 juta sebelumnya itu itu nggak boleh masuk youtube ya nggak boleh nanti di podcast saya tapi gimana coba bayangin gila ini total lu itu nggak berapa duit nggak nggak pernah hitung kebanyakan barang beli apa dikasih orang beli lah cuman kan harganya kan nggak 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 ini nggak terlalu fantastis lah dan tapi setiap tahun kan ada eskalasi dan tapi setiap tahun kan ada eskalasi iya ini investasi lah itu ada patungnya Soekarno iya itu ada yang ada yang dari jadi om Lim Suwilion kasih ke guru gua Lim Suwilion badminton kan ini ini milik Lim Suwilion ini ini milik Lim Suwilion ini nah ini milik Lim Suwilion ini ini rare banget ini karena ini yang punya Lim Suwilion dikasihkan ke guru gua terus dikasihkan ke gua ini jelas gambar ya lukisannya iya bagus bagus keramik kali ya tuh oh dipukis di keramik iya bagus bagus nggak tahu cara bikinnya gimana bagus bagus pokoknya ini punya om Lim Suwilion pernah di mejanya om Lim Suwilion kok bisa ada di itu nah yaitu dikasih ke guru gua di Cina mungkin dikasih ke guru gua terus dikasih ke gua ini di mana bos nah ini dapet juga ini ini nggak tahu gua lupa ini lupa ini juga lupa ini nyambung penyanyakan si Deddy nih apa artian apa arti semua ini buat anda dia mah udah enak nih apa artinya apa ada yang ada yang dituju atau gimana perasaannya gimana begini ya seniman itu kan ada makom-makomnya nah kalau kita pecah makom kalau makom tertinggi seni itu antik makom tertinggi dari seni itu antik dalam arti yang luas ya iya jadi kalau klasik lah ibaratnya ya iya pasti jadi semakin karya itu semakin indah kalau semakin tua sama lah makanya kalau ada castle di Inggris di Jerman dan semakin tua castle ya semakin males umur itu matters apa age matters kalau perbuatan-perbuatan size matters kadang ada yang bilang nggak matters tapi kalau dalam seni age itu does matters ada tapi ya tapi 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 kalau kayak gini ada penyempit banyak dong belum tentu ada langit-langit rumahnya hahaha mewah lihat langit-langit rumahnya dong gokel ini kemana bro ini yang tadi lu belum kesini tadi sebenarnya belum belum emang ada pengguna apa tukang saja ini baju nafi beneran itu dikasih sama institusnya beneran dikasih sama angkatan laut beneran iya dong ini juga dikasih sama kopasus beneran emang lu belum pernah dapet belum mintain deh buat apa hahaha buat gaya-gayaan masa dipayang di podcast hahaha lu iya lah keren lah lu iya dong ini aku punya juga waktu itu dah nah iya pernah dapet juga coba ya anda bayangkan dia punya baju kopasus atas nama Ahmad Dhani asli otentik dari kopasusnya tapi tetap masuk penjara hahaha gak ada hubungannya gak ada hubungannya gak ada hubungannya gak ada hubungannya ini bisa dipakai ini bisa dong ini kalau anak-anak lagi ada acara main disini kan waktu ulang tahun kan disini berarti daddy ntar lagi ini salah satu member wajah kalau ulang tahun ku dateng oh iya betul betul selama ini belum pernah dia pernah gue lupa dulu lu gak pernah ngundang lu gak pernah lu dia tuh kalau chat gua cuma ada masalah either dia masalah atau gua masalah belakangan gua masalah sih hehehe hehehe nanti tahun depan tahun depan dia punya kayak begini kan kita ketawa ya gak bisa om karena ini ngumpulinnya gak gak bisa ngumpulin gini tapi ada bisa kenakan mampu bukan masalah mampu ini niat oh iya kenapa itu ya iya ini harus kena dulu satu itu dapet dulu satu baru dulu iya dulu kan guru gua kan Pak Jerry kenal guru gua tuh kan udah pertama kali gua ketemu tahun 2000 guru gua habib kan guru gua itu udah kayak gini iya iya aku bergaul selama 10 tahun gak ketularan gila gak gak ini tuh barang dulu baru tempat tempat dulu baru baru barengan dulu ini kan tempat lapangan futsal iya lapangan futsal ini lapangan futsal itu gawang situ itu satu gawang itu berarti karena lu tahu Al-Eldul mau ada barang-barang ini dibuatin enggak karena begitu anak-anak Al-Eldul udah gak main udah gak main apa futsal lagi akhirnya buat apa ya tempat ini akhirnya ya udah ada tempatnya gua kumpul-kumpul kalau yang di dalam tadi yang mana yang di dalam sini itu kan rumah gua tahun 2004 atasnya udah begitu atasnya udah begitu atasnya udah begitu oh udah nyambung gua tuh 2004 itu itu setahun bangunnya atas itu iya lah dari 2005 sampai 2006 berjadi 12 bulan bikin atasnya itu tapi sebenarnya ya ya karena kalau ngerjain sama arsitek ya mahal kok sendiri 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 iya dalam kebagian itu dong vinil-vinil kaset-kaset oh iya atas semua punya di gila kaset gue kaset bini gue tapi memang itu tadi kalau age does matter it does matter itu karena semakin dia tua itu semakin keluar iya anak-anakku udah gak suka barang-barang da Vinci gitu gak suka anak-anakku al-eldul enggak enggak kalau via senengannya kia ini foto-foto lu tahu semuanya enggak 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 ini kayaknya di Indonesia ini pengumpul foto Tionghoa Tionghoa iya kayaknya gue yang paling banyak ini ada part-partnya sih bagian ini bagian apa enggak enggak ada harusnya ada cuman gue belum sempet aja bikin gitu oh gila sih gue pernah-pernah suatu saat ada pakul itu pendukung-pendukung apa pendukung-pendukung Anies zamannya pilkada karena lagi meeting disini kan mereka datang disini perempuan-perempuan priuk kan wah Dhani kayaknya bukan anti Cina ini kayaknya yang lu bilang anti Cina gue enggak pernah bilang anti Cina jangan salah lu ya nih orang ini aja foto-fotonya orang tua Cina semua ah lu kan Cina ya Dede lu tahu enggak itu yang paling atasnya pak enggak tahu serius ya enggak tahu gue enggak Cina-Cina banget hari ini hari ini lu harus harus tahu harus mencatatkan sejarah itu namanya Oe Tiongham Wih Tiongham kalau nggak dapat Semarang dari Semarang dari Semarang si Om udah disebut aja baru nyebut Om udah disebut baru nyebut enggak 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 cepet banget masuknya bukan aku tahu kenapa biniku sebelah eh bukan mantan lagi biniku bener sekarang yang mana itu di sebelahnya tuh rumahnya Wih Tiongham yang di Semarang di Keramat di Keramat di Keramat jadi beliau jadi begitu disebut apanya beliau adalah konglomerat termasuk konglomerat Indonesia bukan Indonesia dunia dunia termasuk yang di yang di Kesawan Medan Lim Siung itu kan masih Indonesia tuh ini dunia ini dunia lu tahu enggak agamanya apa? serius? iya baca sambil gua bawah nyangkutnya ke muslim dari tadi tuh kita begini gua mikir gini dia pepet sampe keplesen dia mungkin dia membenarkan infonya kalau kena ada sebut tuit ya itu muslim gini bro siap kali lu ngomong gua deg-degan hahahaha hahah ha 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 hahahah kamerahnya ha 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 anaknya dia yang cewek eh ya saking mendunianya dia anaknya dia yang cewek itu adalah eee first lady ya karena istri perdana menteri pertama Tiongkok tapi ini orang Indonesia orang Indonesia Semarang ya seberarti anak dia pertama anak Semarang orang Semarang kan istri? istri dari Perdana Menteri pertama Tiongkok komunis istri dari? Perdana Menteri Tiongkok yang pertama Perdana Menteri Tiongkok yang pertama ya siapa sebut namanya itu, ya itu istrinya itu anaknya dia berarti kan tahun berapa? 19 bawal tahun 1866 iya, 66 kan anaknya berarti? ada cross-checknya ada kalau dari Google gak kepleset oh iya iya, enggak hahaha tapi dia tahu yang lain enggak tahu ya enggak, yang lain enggak tahu, yang lain pasti orang kaya-kaya semua kalau enggak kaya enggak mungkin foto aja iya benar, benar, benar yang direbut oleh Republik menjadi RNI apa itu RNI? yang grup RNI, Raja Raja Wali Nusantara itu mantannya Owe Tiongham concern yang gue bingung itu kan Owe Tiongham itu kaya raya di saat Belanda pemerintahan sini dan pemerintahan Belanda kan bingung sebenarnya Belanda jajah apa enggak sih sebenarnya? kok ini bisa kaya? katanya sih enggak jajah kok ini bisa kaya? dan enggak cuma kaya saya Indonesia loh Latingnya ada saat markam oh enggak dong, di atas senior senior ya senior iya 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 istrinya banyak iyalah pastilah udah mungkin enggak ya iya coba bro, nyamber bro istrinya banyak nyamber lagi bro dan istrinya muslim semua hahaha kalau bicara mengandang istri kan lu juga mancing hahaha siapa? sebelumnya sudah enggak ada batas oh iya 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 meminimalis iya jadi empat itu meminimalis maksimalkan empat saja sebelumnya enggak ada batas iya waktu itu kan sahabat-sahabat kan belasan cuma istrinya ada yang puluhan istrinya kan ada juga yang cuma satu dua aja iya ketika puluhan eh ketika ada hukum itu istrinya cuma boleh empat itu sebenarnya itu sebenarnya maknanya meminimalisir sebenarnya iya itu lah saat tempo itu ya saat itu supaya enggak dia ini kita changed ya iya 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 ngapang musik ngapang musik oh ini minum es kopior dulu es kopior dulu mah es kopior dulu gak pakai es kalau pakai es takut Pak aku udah kes ini enggak hah? belum dia pengen kesini itu waktu itu perang ngomong oh iyalah gua kasih es tuh bahwa itu esnya bisa ditambahkan makanya kan ada ahli sejarah feminisme yang mengatakan siapa the first feminist in the world Islam juga? Muslim juga? apa-apa the first feminist? ternyata bukan seorang wanita pria, dan pria itu adalah Nabi Muhammad the first feminist ya? iya, the first feminist ini Rocky Gerung nggak tahu jangan-jangan ini kayaknya perlu belajar dulu karena Rocky Gerung itu adalah the most feminist in Indonesia iya benar wah enak kopiornya enak kan? enak ini gue udah rasain dulu waktu ngasih ema latihan di sini nih enak udah lama kan ya dagangnya cuman kalo tanya nama Rocky Gerung kan lain nama nanya sama kita namamu siapa? menulat Haber nama saya Rocky Gerung ah ini what? mana dagang? bokap, nyokap ini bokap nih mana? ini? mana mana? ini bokap yang gede oh iya ini yang ketemu di Bandung dulu nih itu bapak ibunya bokap itu bapak ibunya nyokap yang atas besok nyari besok nyari dong Bandung, Bandung ya nenek Bandung ya yang mana? kiri atas kiri itu anaknya Antonis itu itu Antonis itu first Portuguese s***** in Batavia tapi sekolahnya Bandung sampelnya Bandung oh iya ah ini dia ini kamarnya Al apa? pipa kesayangan ini siapa yang di sini? siapa? oh oh gokel waktu anak-anak gede di bawah aku terus ini sama ibunya iya iya ibunya Al-Eldul ada tiga di hand ini ya iya gede-gede lagi jadi mesti mulai start lukisan iya harus mulai aku telat termasuk lukisan itu ini agak telat nih kalau umur 20 tahun udah punya lukisan telat nih nah ini liat kakek nenek menikah kakek nenek? iya oma opa oh s**t dapet liat apa itu dibaduk ngomong kek gede lagi kamarnya dan satu-satunya cucu yang masang cuman gua iya itu dia yang gak mau cari dimana enggak kalau sepupu-sepupu kuku kan juga bisa punya sebenernya tinggal minta tapi kan mereka gak niat masang iya nah ini tadi yang anaknya kowler tadi kowler 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 ini kowler ini ini ibunya ini bapaknya Antonis yang aku ceritari Antonis iya yang portugis itu? iya ini bapaknya dia nih iya tahun berapa nih? ini lahir Surabaya lahir Surabaya tahun berapa ya? unik gak? ini tahun berapa? ini tahun berapa? ini 1940 ini yang porto itu? ini yang portugis yang ini dong iya itu lahir Surabaya bandung atau Surabaya? gak tahu ini lahirnya dimana kalau ini alapsi oke biatan kan mukanya kaya iya iya alapsi ini iya ini jerman kowler ini kowler iya kowler ini foto ini dibuat waktu nikah waktu pas jepang dateng makanya fotonya ratu jalan ditutup oh waktu jepang dateng waktu cetak gak boleh? bukan waktu disini gak? waktu acara sudah ditutupin oke iya karena ini waktu nikah udah jepang udah dateng iya oke apa yang ditutup tuh? quail helmina iya ratu kan disini dulu suasananya harus ada yang ditempel itu iya 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 bener bener gua heran tempat CDI dimana bukan di sini udah tapi nyari CDI terus aja eh kasihan kasihan ya tempat CDI naik lagi loh ke atas loh kok ilah tuh Jan Steff oh itu oh iya tuh bener Doi tuh ha? Doi ini kan iya Jan Steff weh deh, kenal dia sama Triawan, sama Benny Subarja ini Triawan ya ini ya? Albert Parnerin, Erwin Badudu iya nah ini kan sejarah juga, ini big kenapa sih nggak bisa ngumpul lagi? wuh, ngeri hahahaha nanti, nanti ngeri ngeri ghibah lagi ntar kita ghibah lagi ngeri ghibah dong kenapa nggak bisa ngumpul lagi? kan ternyata-ternyata, udah banyak mau kan oh iya iya wuh, ngeri lalu sadis kalo penyuka superkit nggak ada ya? hah? superkit ada tapi nggak ada covernya tadi hah? ada tapi nggak ada covernya iya jadi Dorit sama Deddy Stan Sabu nggak ada ya? tapi, tapi ada punya dong kayaknya sih ada kayaknya ya sekarang kabiliin ada cukup putar-putar nggak kadang-kadang? jarang ya kalo lagi kosong-kosong santai, putar iya itu ini DVD musik itu bukan film musik musik doang itu bukan film oh, berarti CD? DVD DVD berarti ada gambar? ada gambar dong DVD kaset-kaset lu di mana? kaset di atas masih ada kaset? masih tapi udah nggak bisa putar dong bisa dong enak ngeri kaset hahaha hahaha nggak mau uber, Deddy nggak nggak uber nggak bisa iya bener ini sih nggak masuk akal hahaha nggak masuk akal nggak masuk akal nggak masuk akal gokil kok salut gue? iya sebenarnya nggak sengaja sih ya nggak sengaja kan nggak ada niatan untuk untuk hari ini kita berdiri di sini kan nggak ada niatan kalau kalau niat man ya mungkin bisa lebih dari ini nggak niat aja tapi gini gini barang-barang ini ada barang lu bener atau barang lu bener maksudnya dari kecil atau lu cari lagi sekarang? kalau rata-rata DVD dari karena kalau lu beli sekarang nggak dapet iya iya makanya ada barang lu bener barang lu bener semua iya masalahnya barang-barang kita bener dulu udah buang semua iya itu kasetku yang bener masih ada yang dari tahun 1980 masih ada sebenarnya kan kita punya ini semua gitu loh tapi kan iya pernah dan memang menyimpan itu nggak gampang iya iya betul problemnya nyimpan makanya kenapa barang tua itu mahal karena menyimpan itu butuh biaya iya iya bayangin misalnya semen punya furniture minimal semen harus mengontrak rumah untuk menyimpannya ngontrak rumah berapa 11 tahun iya kan tapi biasanya ini menarik karena biasanya yang bisa mempertahankan itu kalau nggak pernah pindah-pindah tempat Anda kan moving and still you keep it iya waktu-waktu pertama kali moving kan nggak sering-sering amat sih aku disini kan dari tahun 99 jadi at least sudah 22 tahun berapa berapa tahun lebih tapi tahun itu kan sudah bukan masanya ini masih ini kalau DVD itu kan aku beli tahun 2000-an cuma kalau DVD CD 90-an CD udah mulai nah kalau PH ini gue baru mulai kalau ini lu dapet berarti ya PH gue baru baru tahun 10 tahun yang lalu lah ya 10 tahun yang lalu berarti kan 2010 ya iya iya kan 2010 kan dan itu memang nggak niat nggak niat nggak niat nggak niat nggak niat nggak niat kolektor tapi lama-lama keep on buying lama-lama terusan apa ke bablasan bablasan he love he love he love he love he love berduit ya iya makanya wakaw makanya waktu siapa yang bilang ya rumahnya Dhani 100 miliar lebih kan gitu aku pikir ah masa iya eh Teng, aku pikir bener juga kalau dengar ISC nya iya lah lu di rumah belum punya pinggang hitam ya udah harus Dhani wah suaranya lain soalnya kalau lu duduk disini lain suaranya itu lah next air mataku pengalir bukanlah berduka dengan sepenuh hatiku saya padamu mudah-mudahan ini gak kena klaim mudah-mudahan gak kena klaim nih kasihmu-kasihku bagus nih enak-enak kok nih enak-enak, ini sering diputar nih kasihmu-kasihku apa di sini, malah-malah mikir apa deh? gak ngasuh akal apa? gak ngasuh akal gak ngasuh akal itu juga rajin rajin, apa? rajin, iya terlalu juga rajin, iya kan gak masuk akal ya gak masuk akal jadi kalau kita mau mulai, gak nutut ya bikin orang males itu pasti kalahnya ya? iya gitu enggak sih bisa bisa gak bisa bos butuh waktu juga satu-satunya cara bisa adalah kita bisa buy in the bundle tapi once you buy in a bundle feelingnya udah hilang atau satu cara bisa ini semua dibeli, maksudnya juga iya itu maksudnya 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 tapi feelingnya kan beda om iya dan harga yang dibeli sama harga yang dijual kan udah ga masuk, ini kan priceless kita kan pernah ada group ya, jadi aku tuh memang makanya aku jarang, sebenernya jarang apa ya, ikut-ikutan lah ada di grup Ari Lasso juga ada, grupnya itu grup penggemar pingan hitam semua ketika aku sekali posting sesuatu gitu jadi tren, harganya naik harganya naik, yang disukain sama Dhani apa, jadi naik, kayak ini nih, ini pernah masuk Youtube nih ini di Youtube kan udah ada nih, langsung banyak yang nonton ini orang-orang dengerin lagu ini gara-gara aku judul lagunya apa? enak nih, ga tau yang nge-drums apa ini lagunya itu bener-bener kayak lagu modern enak ya wah enak tangan lagunya nih katakan sayang dada dede dede mana itu ya? ga ini iya itu iya lagu berapa? lagu pertama lagu pertama lagu pertama iya lagu pertama mas kali ini cuman ya cari aku lalu ini nggak ada sinyal aku sama sekali sinyal itu tuh nggak ada jadi nggak bisa bales ini gue masih di rumah, kali ini 15 menit kamu disini aja, jadi langsung bareng oh ini TTK di semua iyaa diiringi favorit group karena ini ciptaan mereka semua nih haritus, kese arianto, arianto ini yaa nggak masuk akal, koleksinya nggak masuk akal nggak masuk akal, mau dikejar susah tapi dari tadi pamer terus brengsek cuma beneran, liatin ini gue ajak keliling nih rumahnya ini cuma di lantai 3 doang tuh liatin liatin, kayak tugang dagang Cina tuh nggak hahaha oh udah disini ya atasnya itu gokil sih Assalamualaikum oh ini nih ini Dut oh itu semuanya di Sandoramuksin tuh abis itu nyari tanda tangan ya bukan? iya look mana speedon ya? lagi diambil lagi diambil lama juga sama kayak garpu iya 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 ini kalo bahasa Belanda on no club lo bisa bayangin orang ini hidupnya cuma rekaman doang iya iya iya, nah hasilnya ini dewa tuh cuma 9 album iya, nah hasil bukan di.. iya, ndak iya seumur hidupnya rekaman ini tuh ini nggak ada yang sama loh ini nggak ada yang double lagu yang top itu dunia belum kiamat udah gak ada yang double ini semuanya 50 atau 60 deh gak tau gue totalnya dia ada berapa? ya ini, ini gak ada yang kembar ini di sandora, di sandora, gak ada yang kembar ini ini tadi kadi salah nih dan, kita taken ya bawa sini mas, bawa sini kan harus di shooting waktu taken, kalau gak kan nanti dipikir boong oh iya bener ya nah, tangan-tangan sini oh, daddy menyaksikan oh, mahal bahwa, bahwa ada jelly topping dulu ternyata, terkenal dulu ternyata hahaha tapi tidak bisa bergabung kembali hahaha itu ada sebab ada sebab nanti gibah nanti takut gibah bahaya orangnya masih top sekarang dua-duanya lagi iya satunya menteri lagi kan, bukan ya iya badan ekonomi kreatif iya bener ya iya iya kalau li jelly topping kan hahaha dua-duanya oh gitu ya beda arti nih itu, itu tafsir namanya itu tafsir betul, boleh beda-beda kita ini kayaknya habis ngayau nih, Ahmad Dhani ha? habis ngayau apa itu? ini apa itu ngayau? kalau di Kalimantan itu yang cari kepala orang ini dalam weh Muhammad Ali eh ke atasnya oh ada lagi oh iya oh iya om hati-hati om iya oke bisa nggak om? pegangin pegangin kan ada ini eh boleh-boleh nggak? bisa nggak? iya lagi 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 ada yang nahan dari belakang tuh ada yang nahan dari belakang tuh harus ada yang nahan yang belakang kayaknya harus ada yang nahan nah takutnya itu kepleset aja dan muter nggak? kelibet di dalem nih alat nah kalau ini superkit ada dong nah ini istrinya 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 om jeli Tobing nih mana mana? oh iya bener oh iya bener ibunya ibunya Iqmal ibunya Iqmal nah ini 33 tahun ini asli perkawinan ini om jeli yang ngorbitin ya? tadi ini mau rekaman gara-gara kawin jadi baru hari nggak jadi oh baru nggak jadi bisa aja 32 tahun 33 tahun bersama apa sudah 33 tahun ini ini Indonesia semua 33 tahun itu juga? itu nggak kalau tuh oh ini Indonesia ini Indonesia campuran ini Indonesia kompilasi ini Indonesia album ini dari satu lubunya banyak ya dan? iya konsepnya kayak untuk kaset emang ini jadi ini sejarah musik Indonesia di sini iya 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 sejarah musik Indonesia ini iya 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 ini kok oke ini masih jadi nggak mungkin deh Dead ya nikmatin aja ini jangan jangan terlalu jauh berharap ya bisa, bisa bisa kalau mau bisa ayo bantu nanti ayo bantu meh ikutin dia kamu Disinilah tempat Dhani berkreasi Anda nggak punya ini ya? Yang dipakai nyo nyo nyo, Casino Happy Poon, yang dipakai Oh, enggak Aku punya yang cokelat itu kan Happy Poon Itu gitar gede tapi ya Itu bass itu? Bass ya Ukurannya gede Cukup belum? Cukup ya Ini bangun berapa lama kan? Ini aku beli kan yang sebelah sana tadi rumah lama 500 meter Ini 230 meter 230 meter itu aku bangun tahun 2011 10 tahun pas nih Ini studio ini 10 tahun nih Ini tuh semua ni Ini tuh semua posin Tengah 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 sukses terus Kohler AB lo Gus Bahar udah pernah ketemu belum makanya bukanlah dia susah ya gak mau ya ya dia memang gak cari popularitas ya temennya kan kalau mau ketemu ya ke sana ke rumahnya belum pernah ketemu tapi sebenarnya menurut gue Islam itu simple lu jalanin sholat puasa cukup ya Pak Sofian cukup kan kayaknya mas jadi terumah dengan komen saya cukup lah jadikan mungkin something simple from my word lu juga mancing sih maksudku maksudku kayak gini aku selalu ngomong anak-anak itu belajar Islam saya serahkan kepada bundanya al-edul belajar Islam dia sama bundanya bukan saya gak mau ngajar bukan saya gak mau ngajarin kadang-kadang aku tuh bingung kalau ada pertanyaan buat ada dul tanya kepada saya soal keislaman saya tuh bingung saya ini harus jawab sesuai dengan otak saya atau sesuai dengan otak dia kadang-kadang itu gitu yang gini masalah itu makanya aku sekarang kalau sekarang ini aku lebih menyerahkan soal keislaman anak-anak lebih baik baca sama ibunya deh gitu padahal Islam mestinya gak membuat komplikasi seperti itu ya gak mungkin pak ya makanya itu kalau tidak dibuat komplikasi tidak dibuat rumit ya saya harus menjawab sesuai dengan kapasitasnya dia kan gitu kan kayak misalnya kayak misalnya gini soal Israq Mi'lots gitu ya soal Israq Mi'lots tergantung siapa yang nanya nih kalau ada SD yang nanya ya jawabnya sesuai dia tapi kalau lu yang nanya soal Israq Mi'lots ke gua ya lain karena gue anggap dia udah bisa menerima kan ada yang tidak merayakan kan bukan memang Israq Mi'lots gak dirayakan emang maksudnya tentang perjalanan itu loh tentang perjalanan oh iya tadi Muhammad itu kan zaman itu kan kontroversial sebenarnya zaman itu kan dan itu menjadi menjadi masuk akal setelah ada teorinya Einstein jadi masuk akal tuh cerita itu sebelum ada Einstein ya dianggap ngibul iya 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 kan tapi buat Deddy Korbushin cukup lah sholat buasa taraweh zakat umroh cukup maksudnya maksudnya gak perlu terlalu cari guru-guru yang rumit-rumit gitu kan kalau pusing gue ntar iya simple kok sebetulnya Islam itu gampang dan disuruh tapi jangan digampang-gampangkan tapi gampang kalau ada orang Islam atau ngajari Islam dirumit-rumit itu dimarahin Rasulullah itu buat rekaman ya dan itu buat tek vokalnya disitu jadi gue kalau rekaman vokalnya disitu gak, gue tuh bingung ini rumah tuh lu bangun pelan-pelan ngikutin pelan-pelan ya berarti ngikutin kan kebutuhan kan kan gue dulu gak nyangga gue kawin lagi punya anak lagi kan berarti ada tempat tiba-tiba dibangun ya iya kan sekarang ini gue bangun kamar buat Shafia nih di sebelah ini sebelah studio belakang ini kamarnya Shafia nih gue lagi bangun berarti terganggu dong enggak 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 ya karena dulunya tuh teras dulunya teras studio dulunya ya karena sekarang udah jarang ada tamu rekaman studio ya gue jadiin kamarnya Via sekarang terasnya tapi Via mau tidur dimana lagi udah gede anaknya ya tapi maksud gue berarti bangunannya nambah lagi nambah lagi nambah lagi halo saya Ahmad Dhani ingin mengucapkan happy birthday saya Ahmad Dhani selamat ulang tahun untuk saya Ahmad Dhani ingin mengucapkan selamat ulang tahun saya Ahmad Dhani happy birthday buat semoga sehat selalu dan yang terbaik selalu buat kamu semoga semakin bijaksana seiring bertambahnya usia lampunya nyalain dong mas ut SOP SOP setelah ini kalau ada jalan masuk langsung ke sini menarik langsung kalau struktur untuk apa struktur untuk lift udah aku bikin dari awal bangun udah bikin ada cuma selama 10 tahun nernyata gak punya duit terus buat untuk lift udah 10 tahun gak ada duit terus solusi seperti itu yang jauh lebih simpel daripada lift buatan korea menarik caranya saya gak bisa tunjukin lift barang ya orang untuk orang caranya itu simple naik gini simple sekali bisa dijadikan alternatif sebelum sebenarnya aku beli lift barang itu gak ada masalah lift barang walang 300 juta lah iya iya oh lift itu berapa orang lift orang berapa iya antara empat lah paling iya empat ratusan paling pol enggak paling pol empat orang empat orang iya tapi harganya segitu juga iya 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 300an ada kok sekarang merek dari dulu gak pernah punya duit 300 kurang dua juta kan itu kan langsung mentok dari bawah langsung naik langsung ke atas itu belum dilanjutin ya enggak maksudnya emang udah apa ininya udah aku aku udah bikin dari awal jadi suatu itu akan berhenti di masing-masing lantai apa langsung saja masing-masing lantai langsung saja langsung banget jadi kalau mama aku mau kesini tinggal masuk lift aja iya 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 pokoknya biayanya sekali angkat ngangkat 50.000 iya iya betul oh sekali tarik iya 50.000 iya jarang-jarang juga anggaplah gokar lah kalau aku sih oh berarti di mall tuh sekali ngangkat mau deh makanya kan kayak di Rayo tuh di Nagaswara apa itu enggak boleh apa pegawai enggak boleh kecuali tamu tamu boleh baru dibuka gua baru tahu 50.000 bener 50.000 tenaganya itu loh listriknya enggak aku udah survei kan 50.000 bener bener 50.000 pegawai enggak boleh jadi mesti pakai tangga tamu naik itu mungkin yang yang kelas 3 lantai kali ya iya yang kelas yang 10 lantai kayak hotel-hotel lain lagi tuh pasti kan kalau merenang sih yang parah disini ini paling enak breakfast ini paling enak iya sambil berjemur iya iya dapet imun itu Anang disitu tinggal Anang disitu juga ada tuh Andri Tollani Andri Tollani kan di ini kan di rumah kan landed house itu dia punya juga Anang juga punya juga Daddy mau beli mas bentar itu iya apa namanya itu nama apartemennya Pondo Indah namanya Pondo Indah um